assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam menjelang pagi omku ini sekitar yang tiga subuh yang tiga pagi jadi ada sedikit kendala omku tadi waktu posisi mobil berjalan om ada bunyi cek 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 saya coba cek semua saya naikkan kabin saya cek semua di mesinnya bagus gak ada masalah jadi saya curiganya ke ban omku ya karena suaranya dari depan jadi saya pegang untuk pelak ataupun tromel sebelah kiri sejuk karena ini malam omku ya lagipun kosong saya pegang yang sebelah kanan panas panasnya tuh lebih panas daripada yang kiri om saya coba tadi turunkan remnya masih juga panas dan suaranya tidak hilang berarti otomatis ada masalah di dalam om di dalam tromel jadi saya putuskan untuk saya buka om saya buka ini banyak dan ternyata benar saja omku omku bisa lihat perkan pas remnya patah dua-duanya om patah 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 jadi cara mengatasinya bagaimana omku jika omku mengalami hal seperti ini di jalan sebenarnya segera bawa ke bengkel omku ya untuk ganti dengan per yang baru hanya saja kan ini kondisi malam omku tidak ada bengkel buka jadi saya akan akal om cara mengakalnya gimana oke omku ikuti langkah saya ya cara mengakalnya adalah dengan kita non aktifkan rem yang bermasalah ini omku kita non aktifkan kita sumbat penyambung selang minyak rem ini omku kita sumbat memakai paku ataupun kawat kita lilit dengan peselatif air ataupun plastik bisa omku ya intinya adalah jangan sampai minyak remnya bekerja masuk ke sini kita sumbat jadi nanti rem ini kita non aktifkan oke om kita siapkan kunci nomor 10 omku kunci nomor 10 iya omku oh iya omku saya minyaknya memakai ini om memakai skru karena saya tidak ada paku saya memakai skru seperti ini intinya harus nanti masuk ke ini omku ya ke selang minyak rem kita dan untuk kepalanya jangan juga terlalu besar omku dia kalau bisa longgar sedikit dari selang minyak rem kita omku ya dan saya akan lilitkan sedikit plastik sedikit saja omku ya lilitkan seperti ini seperti ini omku oke omku saya akan buka dulu ya wah minyak remnya netes terus omku karena minyak remnya sendiri saja ini omku seperti ini omku seperti ini omku oke kita masukkan lagi intinya adalah kita sumbat aliran minyak remnya omku ya di mana rem kita yang bermasalah nah disitu kita sumbat seperti ini omku jadi dengan cara seperti ini maka kerja rem yang aliran minyaknya kita sumbat akan non aktif jika sudah kita sumbat omku yang sebelah kiri disumbat juga omku ya ini kan sebelah kanan jadi yang sebelah kiri kita sumbat juga atau bisa juga setelan remnya kita turunkan sampai habis jadi intinya adalah kinerja rem depan kita matikan omku karena ini rem depan om kecuali rem belakang sebelah kita sumbat tidak masalah sebelahnya aktif jadi aktif sebelah saja kalau untuk belakang tidak masalah om kalau untuk yang depan dan wajib di non aktifkan semua karena jika hanya satu saja om nanti pada saat kita ngerim maka akan lari om dan itu sangat-sangat bahaya omku kalau yang sebelah kanan saja kita sumbat saat kita ngerim maka seter akan lari ke kiri jadi itu sangat-sangat bahaya jadi kita sumbat semua omku ya bisa kita sumbat bisa juga kita turunkan setelan remnya jadi kita buka saja omku dan juga omku siapkan kawat kawat ataupun tali om fungsinya untuk apa omku saksikan terus ya kawat ataupun tali omku fungsinya untuk menahan disini saya memakai kawat omku ya saya memilih memakai kawat jadi hanya seperti ini saja om fungsinya untuk menahan supaya tidak jatuh saja om seperti ini saja om dan omku harus ingat omku ya pada saat mengendarai omku harus ingat kalau kita hanya memakai rem belakang jangan main sikat-sikat saja om patah omku saya ambil yang baru jika posisi kendaraan omku bermuatan saya harap pelan-pelan saja omku ya memang ribet sih caranya om tapi gimana lagi memang seperti ini caranya makanya jika ada bengkel buka mandi membawa ke bengkel saja om simple untuk harga canvas pairnya pun tidak terlalu mahal om lebih kurang Rp20.000 satunya om jadi ini fungsinya cuma untuk menahan pistonnya supaya tidak jatuh omku ya seperti ini saja omku seperti ini saja omku sebelahnya lagi untuk yang sebelahnya sebelah kirinya omku kalau kalau kita tidak mau repot tidak mau menyumbat kita turunkan saja setelan remnya sudah omku seperti ini om jadi canvasnya kita buka biar tidak bergesekan dengan tromol oke saya lebih memilih untuk yang sebelahnya saya turunkan saja setelan remnya omku ya oke untuk omku semua selalu jaga kesehatan jika dirasa letih lelah mengantuk segera cari res area dan langsung istirahat oke om semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih